Dia wali oleh Ula Natalius Pigai yang menyerang Hendro Priyono dan menyebutnya Dedem Kotua. Permadi Arya alias Abu Janda angkat bicara mempelah Hendro Priyono dan menyerang Pigai dengan menyebut-nyebut kata-kata evolusi. Bukan hanya itu, Natalius Pigai juga menyerang kebijakan pemerintah dengan menyuarakan penolakannya atas vaksin. Ini memancing seorang relawan Jokowi Ambroncius Nababan menyerang Pigai dengan mempublis gambar mimpi Pigai bersanding dengan foto seekor gorilla. Ceritan untuk membalas Pigai pun berbuntut Abu Janda dilaporkan ke polisi oleh seseorang dari KNP. Demikian pula Ambroncius Nababan bahkan ditangkap polisi dengan tutuhan rasis. Ini memancing serangan balik pada Pigai yang akan dilaporkan ke polisi karena pernah menghina suku Jawa. Tiduhan menghina suku Jawa pun turut dikomentari oleh Abu Janda. Sekarang presiden satu daerah, satu pulau, wakil presiden satu pulau. Terus sekarang yang berasal dari luar pulau itu apa? Babu gitu. Sampai kapan mau jadi babu? Jadi babu? Jadi menurut kakak kalau misalnya presidennya dan wakil presidennya satu pulau, dianggap di luar itu babu gitu? Eh bro! Pace Pigai, kakak bilang orang Jawa tak mungkin minta maaf. Jadi kau bilang orang Jawa terapu tata keramat, terapu adab. Kau bilang orang Jawa ini barbar ya Pace? Pace Pigai membelah diri dengan mengatakan bahwa dia tidak berniat menghina suku Jawa tapi hanya mengkritisi. Padahal Pigai sendiri pernah menghina Papua dan dirinya sendiri. Akhirnya seorang aktivis media sosial Christian Toyenoni pun angkat suara dan meminta agar Natalius Pigai tidak lepai dan cemen mengaitkan persoalan pribadinya dengan suku. Buat Pak Natalius Pigai ya terkait isu rasisme ya. Begini Pak Natalius, saya ini sudah enam tahun ya hampir setiap hari gak pernah absen, gak pernah luput. Dikatai anjing lah, beruk lah, monyet lah, ah. Saya dikatain monyet lah, beruk lah, anjing lah, tengok, ah. Ya kan? Biasa aja tuh. Biasa aja. Gak usah lebay. Cemen. Saya gak pernah dengar Anda berbicara mewakili suara warga Papua. Anda gak pernah mewakili sukacita warga Papua ketika ada pembangunan yang dikerjakan oleh pemerintah di sana. Anda tidak pernah mewakili rasa syukur warga Papua ketika pemerintah mulai menaruh perhatian habis-habisan untuk Papua. Tapi ketika Anda dikatai mirip gorila, Anda katakan itu rasisme terhadap warga Papua. Rasisme dari mana? Itu ungkapan kekesalan seseorang terhadap Anda. Bukan terhadap warga Papua, tapi ke diri Anda secara pribadi. Ketika Bapak Jokowi dikatai Presiden Sinting, Presiden Gila, Presiden Goblok, Presiden Setan, Iblis. Itu ungkapan kekesalan orang-orang yang berbeda pandangan politik dengan beliau. Bukan suatu ungkapan rasisme terhadap suku Jawa. Bukan. Kalau Anda itu merasa kata-kata itu gak enak didengar, mungkin Anda bisa melaporkan orang yang mengatakan hal tersebut sebagai penghinaan. Penghinaan terhadap dirimu secara pribadi. Jangan bawa-bawa suku, ya. Jangan bawa-bawa suku, ya. Pak Natali Uspiga, ya. Saya Christian Toyenoni, salam hormat buat Anda. Cara-cara jadul dan out of date ini masih mereka pakai sekarang. Laporkan seseorang yang tidak mereka sukai, desak polisi pakai penggiringan opini publik atau tekanan masa. Kemudian kalau ternyata laporan mereka tidak terbukti, bikin pernyataan beramai-ramai kalau rezim ini rusak, polisi gak netral, bazar dilindungi istana, dan segala macam cara untuk menutup kemaluan mereka. Pahamkan sudah cara-cara mereka.